Halo Gan, hari ini kita coba ngebahas tentang head unit Jepang atau TV Jepang pada Alphard ASG 2007 jadi untuk head unit tipe ini ya itu hanya ada di Alphard Gen 1 facelift ya tipe ASG atau yang 3000 juga sama jadi hanya ada 4 tahun di Alphard itu dari tahun 2005 sampai 2008 selepas dari itu udah gak pernah dipakai lagi tipe model begini jadi tipe yang model ini meskipun udah lama sekali ya tapi ini udah termasuk canggih nih karena head unit tipe ini bisa ngerekam CD atau musik sebanyak 30GB jadi kita bisa taruh lagu itu banyak banget dah terus kita coba mulai pengoperasiannya deh ya mungkin bagi yang tau atau juga mengerti boleh tambahin di komen-komen di bawahnya ya nah pertama untuk yang tombol paling atas ini ini untuk tombol menyalakan audio jadi audio itu kita lihat ya dari atas ini tune and track ini gunanya bisa untuk naik turun channel ya atau radio sebagai pencari sinyal bisa juga untuk disk jadi kita masukin CD kita mau pindahin pindahin lagu-lagunya tracknya bisa lewat sini oke track nah untuk yang ini ini saya juga gak ngerti ini sepertinya untuk pencari receiver receiver TV mungkin ya jadi yang ini gak kepake nah kalau yang ini ini untuk jadi disini ada dua kalau ditekan sekali ini untuk CD yang di dalam CD yang ada di dalam head unitnya juga bisa untuk harddisk lihat disini tulisannya nah bisa untuk harddisk jadi bisa disimpan di dua tempat ini ya tombol ini disk dan HD oke terus di bawahnya ialah radio ya radio untuk pindahin channelnya juga bisa di save lewat atas ini nah ini saya sih udah save nih eh sorry ini belum-belum di save jadi caranya ditekan lamaan nanti dia bisa otomatis nyari sendiri nah 87,6 kan ini kita tekan lamaan nah ini juga radionya untuk head unit ini juga ini ya bandnya kecil ya jadi dia hanya sampai 90 aja kalau kita kan disini sampai 110 ya nah dia sampai eh sorry 108 nah dia cuma sampai 90 tapi katanya ada yang jual juga untuk wide wide receiver ya jadi bisa bandnya lebih lebih besar gitu tapi saya sih kagak kagak pasang di mobil ini oke dari radio kita turangin di bawah MD MD ini ala mini disk mini disk dimana di Indonesia kayaknya gak ada deh ya mini disk ini ya cara masuk ini lewat sini nanti kita pencet juga kita jelaskan ya nah yang paling bawah TV nah ini TV juga konon katanya harus ditambahin alat juga baru bisa kita nonton TV karena saya gak ada yaudah berarti gak bisa nah ini untuk pencet channelnya dari sini gitu nah setelah dari atas ini nah jadi kita dalam mainin head unit head unit ini ya tombolnya kita gak usah bingung-bingung ya yang kepake itu cuma sebelah sini sampai kebawah nih G G ini ala kayak menu dari seluruh head unit ini gitu jadi kayak yang bagian sini-sini itu hanya untuk map tiga ini hanya untuk map nanti kita juga akan pencet semuanya ya oke kita beral dari sini dulu nah ini awal dari menu dari head unit ini disebelah sini ini ini kalau dipencet jibuk yang bagian GG gini ini harus harus ada di Jepang baru bisa dipake nih karena kalau disini gak bisa sama sekali ini dipencet-pencet juga gak ada masalah cuman ya kagak guna juga oke kita keluar nah ini yang ini G sound G sound ini gak ada yang bisa dipencet semua kecuali ini ini pun hanya untuk di head unit yang udah pernah di save lagu-lagunya kalau yang belum pernah ini gak ada nih saya pernah naikin Alphard lain gak ada nah ini lagu-lagu lagu-lagu voliphonic ya jadi gak ada gak ada nyanyian tapi ini asli asli rekaman dari Jepang nih nah lagunya juga unik nih kira-kira ada 10 lagu nah untuk tombol-tombol di bawah sini juga tidak terpakai ya paling hanya untuk mencari lagu-lagunya aja oke sekarang kita balik lagi ke menu awal sekarang ini FM ini untuk radio oke untuk radio kita bisa cari lewat sini eh sorry ya guys kalau yang dia tulisannya kita bingung-bingung ya kita pakai ini ya Google Translate nah ini akan sangat membantu banget nih Google Translate kita isi Jepang-Inglis terus kita pencet kamera nah jadi kita bisa lihat nih eh sorry ini while you wait please nah dia bisa otomatis cari sinyal radio oke kira-kira begitu deh ya oke kita lanjut lagi nah untuk menu telepon ini ini kita bisa koneksi bluetooth dari head unit ke handphone ya melalui bluetooth jadi bisa untuk nelfon atau telepon masuk bisa suaranya keluar di di head unit ini nah ini juga untuk kita pelajarin ininya kita pakai Google Translate nah dia ada phone book ini ya phone book bisa ada simpen 2 konteks jadi nanti kalau telepon atau mau nelfon bisa nah cara mau nelfonnya juga bisa melalui sini nih ya disini ada logo telepon atau tutup telepon 20 kali 20 kali 5 kan ada terima kasih